Biasa cuma bisa nge-react gitu, ini ketemu langsung luar biasa abangnya Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semua, semoga sehat selalu ya Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya Kali ini kita masih mau melanjutkan ikutan dari teman-teman semua Thank you untuk teman-teman yang sudah kirim-kirim requestnya ke DM Instagram aku di es Rizky Wah ini sangat luar biasa nih ya vlog videonya ya Ini ada salah satu Youtuber asal Indonesia Wah tak kenal sekali nih abang NDTK yang sering nge-react juga Ustaz Syamsul Debat Dan sudah bertemu langsung dengan Ustaz Syamsul Debat Wah luar biasa sih ini momennya ya Langsung aja kita nonton videonya ya Siapa yang gak mau gitu ya ketemu Ustaz Syamsul Debat Nge-vlog bareng gitu kan ya Bertemu dengan keluarganya luar biasa Ini momennya ya Keluarganya macam itu Tak tidur tak apa Tak jalan tak apa Jangan tamat rasa Gila dulu apa di sana Panjang gaduh-gaduh tapi rasanya beda Hanya di sini saja yang boleh dapat rasa gitu Luar biasa Oke cuy kita hari ini tunggu Ustaz Saya nak temankan Ustaz berbuka puasa cuy Karena Ustaz puas hari ini cuy ya Karena besok sudah raya Raya haji jadi Ustaz itu puasa sudah berapa hari gitu cuy Jadi kita akan temankan Ustaz berbuka puasa cuy Oke Stay terus cuy Wah itu Ustaz sudah datang Mobil SD Ini acara keluarga gitu ya teman-teman ya Atau bagaimana Silah 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 Alhamdulillah cuy Buang yang silah Kasih Segan pula Segan jangan segan Pandai makan Belum lagi nantilah terai-terai Ini rendang Ayang itik Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin 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 Masya Allah Masya Allah Yang itu lagi Pak Yang paling top saya itu Kapan lagi buka puasa Buka puasa Baik Biasanya cuma bisa nge-react gitu Ini ketemu langsung luar biasa Abang Edi Abang Edi ini sering ketemu ya Ustaz ya Udah bersahabat baik ya Ini super sedut saya makan Saya tak tahu makan Bagaimana ni Saya ni Bibi pun tak pandai makan Makan Dia Bersedut Bersedut Nah depan dia tu Bersedut Bersedut Setelah try ya Siput sedut ini cuy Ternyata sulit juga yang makannya cuy Kalau gak biasa ya Sumpah saya melu banget sih sebenarnya cuy ya Tapi kuahnya enak gitu ya Enak banget kuahnya cuy Jujur ya Ini jujur aja cuy Saya suka banget Masakan yang kuahnya seperti ini cuy Masakan-masakan yang kuahnya seperti ini cuy Sumpah Jujur banget ini cuy Rindu makan-makanan di Malaysia Masakannya sebeginya Bumbu-bumbu Bumbu-bumbu Juga 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 Saya kembali Saya belakang Tadi Bukerah Ini kembali Ada perempuan Juga Haa, macam itu Baru melawan Pergilah kawir lagi, pergi mana? Jauh Dia kata ini gelap siapa suruh gelap dulu Nanti besok, yo Video makan dengan sampul Tak menang Tak tidur tak apa Tak jalan tak apa Jangan tak makan Oke cuy, selesai makan ya Oke sumpah Kenyang banget Alhamdulillah Ini enak-enak ternyata ya Orang apa Negeri Sembilan Makanan di kampung Negeri Sembilan cuy Oke setelah ini kita akan pergi ke surau Ya Salat dulu cuy Salat Suasananya nyaman Rumah hamis Oke cuy Jadi sehabis salat maghrib ya Dengan ustad Sekarang kita ikuti tahlilan cuy Kebetulan di masjid atau surau yang ada di kampung ustad ini Mengadakan tahlilan cuy ya Oke cuy Sampai juga kita ke momen yang mana Momen ini tuh sangat-sangat membuat saya terharu cuy Jujur aja cuy ya Semur hidup saya Saya baru kali pertama melakukan hal ini ya Sehabis salat Apa namanya Takbiran Dan ditutup dengan Saling bersalaman gitu ya Sumpah ini momen yang Belum pernah saya lakukan Seumur hidup saya cuy Baru kali ini momen ini Terjadi dalam hidup saya cuy Saya sangat-sangat bersyukur banget ya Momen ini ada di hidup saya cuy Aduh sumpah Sumpah saat edit video ini tuh Saya pun masih terharu gitu ya Melihat momen ini cuy Aduh gila Semoga setelah Terima kasih Selamat datang di Indonesia Itu luar biasanya Pria lelaki tuh wajib sholat di masjid Menemukan hal-hal seperti ini Itu luar biasa Itu spesialnya Abang NDTK menemukan ini di Malaysia Nanti bisa dilanjutkan abang Di Indonesia Di dekat rumahnya pasti ada masjid Kalau habis sholat ya pasti gitu Salam-salamat Luar biasa Ini bagusnya kalau dekat dengan Ini ya teman-teman Ustadz pendakwah gitu ya Jadi agama Islam kita juga Semakin baik gitu Insya Allah Amin Bagus ini vlognya Luar biasa Bisa sedekat itu dengan Ustadz Ini tadi habis pusing-pusing ya Cari kurta gitu ya Tapi tak ada Yang buka gitu ya Besok ini suasana yang Sangat-sangat Apa namanya Spesial sih Menurut saya aja ya Spesial banget Untuk saya pribadi Apalagi Berhari-hari sama Ustadz itu Iya Ustadz itu orangnya gimana ya Baik banget Ya mungkin ya masih Bisa dibilang masih muda lah ya Jiwa mudanya tuh masih ada gitu ya Jadi kita kayak Berkawan gitu ya Berteman Bersahabat Terbaik Oke Kita lanjut besok videonya lagi cuy ya Kali ini saya benar-benar ingin Tidur cepat Sebab Jam Apa pukul 7 itu Saya benar-benar harus siap Oke Karena mau sholat Idu'l adha Kita janjinya disini Sama Ustadz itu pukul 7 cuy Jadi sebelum pukul 7 Kita harus stay di bawah sini cuy ya Berdaya di kantor Ustadz Bersama Ustadz Dan bersama keluarga Ustadz Terbaik Kapan lagi Momennya Surah Al-Kawza Ayat 1 Dan wakam pula sebagai amal jariah Yang memberikan manfaat kepada pukul wakam Khususnya ketika berada di alam perasa Mimbar pada hari ini membicarakan topik Kepatuhan kepada ilahi Membentuk kehampaan hakiki Insyaallah Biar biasa 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 Kawasan Rumahannya nyaman banget Biar apa apa Biar apa Biar apa Biar apa Biar bersih Pohonnya banyak tuh ya Udaranya tuh enak banget disitu Sejuk pasti Biar biasa Nyaman banget Awasan Rumah Masya Allah Nasi impit Nasi impit Nasi impit Ketupannya pake daun Nasi impit 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 Ketupannya Masya Allah Bahagia ya bisa Tentu dengan keluarganya Ustaz yang terdebat loh Luar biasa Banyak kadang-kadang Tapi rasanya beda Hanya disini saya jangan boleh dapat rasa Kita rasanya tuh beda pasti Ini momennya sih terbaik Abang tadi Ustaz yang terdebat Luar biasa Sekali lagi mohon maaf banget lagi nih cuy ya Karena di video kali ini tuh Makan lagi ya Makan lagi cuy Gak tau kenapa ya ketagihan juga ya Masakan-masakan dari Awas lo kangen nanti Gila enak-enak gitu ya Dan bukan masakan yang kemarin lagi gitu ya Ini beda lagi gitu ya Kali ini tuh kita makan Apa kuah kacang gitu ya Apa namanya nih cuy Saya lupa ya Kuah kacang gitu Dicampur dengan nasi impit gitu ya Tapi kalau di Indonesia masih bilangnya sih Ini ya ketupan gitu ya Tapi sini nanti nasi impit Enak-enak banget sih cuy Sumpah Luar biasa sih ini Makan Seneng ya ngeliatin vlognya Abang Andy Bersama Ustaz yang terdebat gitu ya Dan yang paling dikangen nanti ya Pasti suasananya Kebersamaan dengan keluarga Ustaz Terus apa ya Canda tawa ya Ngobrol gitu kan Ketemu sama Ustaz Ketemu langsung tuh ngobrol bareng gitu Beda Jadi itu hal-hal itu tuh yang dirindukan Dan terkhususnya makanannya Kulinernya Nah cita rasanya khasnya Masakan orang Malaysia itu Beda dengan kita orang di Indonesia gitu Ya itu hal-hal yang bikin rindu dengan Apa ya Sahabat di Malaysia Klinir di sana itu hal-hal kayak gitu Jadi kemarin juga Pas aku pertama kali Sekeluarga datang ke Malaysia itu juga Dilayan baik di sana Tetemu orang-orang baik Sahabat-sahabat baik Dijamu Dilayan dengan Makanan-makanan yang sangat sedap Enak gitu Jadi apa ya Bikin kangen Ini salah satu momen terbaik sih Untuk Abang Andy ya Bisa berlebaran Idul Adha ya teman-teman ya Abang Andy dengan Ustaz yang terdebat Di kawasan perumahannya Ustaz yang terdebat Ini luar biasa momennya Ini ya teman-teman ya Bersahabat Bertemu Berkawan Berteman dengan Orang-orang yang soleh Nah itu tuh Menjadikan diri kita juga Orang-orang yang baik Teman-teman ini luar biasa vlog kali ini Oke teman-teman Demikiannya video kita kali ini Aku Andri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video Pesan-pesan Bye-bye See you next time Bye Love is true 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 Love is true